Menurut Anda, apakah sistem pendidikan di lingkungan Anda sudah bisa dikatakan berkembang? Menurut saya sendiri, sistem pendidikan di lingkungan saya sendiri itu belum bisa berkembang. Soalnya kenapa di Indonesia sendiri, di daerah terapensil, itu masih banyak sekolah-sekolah yang masih belum bisa dapat sarana-prasarana dari kota, dari pemerintah yang memadai. Kayak misalnya dari mulai seragam, banyak di Indonesia, apalagi di desaku ya, itu ada sekolah yang nggak pakai seragam. Jadi dia berangkat sekolah itu pakai sandal, nggak pakai sepatu, terus kelasnya cuma satu, tapi itu sekolah. Dan itu sudah beberapa kali mengetahuin Tuhan pemerintah, cuman sampai sekarang masih belum ditanggapin sama pemerintah, cuman dapat bantuan dana buku. Tapi itu pun masih kurang, karena emang banyaknya siswa, banyaknya peserta didik, dan terbatasnya sarana-prasarana tadi, jadi belum bisa berkembang. Berarti nggak pakai seragam ya? Pakai baju musuh yang biasa? Iya. Terima kasih. Nah sekarang saya bersama salah satu mahasiswa Universitas Yogyakarta yang bisa kita kenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Yogyakarta dan Yogyakarta pertama, bisa dibiasa dipanggil Yogyakarta. Dari jurusan mana, Kak? Saya dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Nah, kali ini saya, Umi Laylatul Alimah, akan bertanya kepada Kak Yavito. Menurut Anda, seberapa penting peran guru dalam pendidikan di Indonesia? Dan apa peran guru dalam dunia pendidikan? Kalau menurut saya peran guru di Indonesia itu, yang pasti amat penting ya. Karena apa? Karena kita semua, dari kecil sampai hingga kini dunia, kita pasti mengenalkan seorang pendidik. Dimana semua sumber ilmu itu berasal dari beliau-beliau yang nantinya kita tangkap dan kita ambil supaya bapak-bapaknya kita berhasil. Peran gurunya berarti bisa disukurkan seperti itu? Memberikan ilmu yang pasti, terus juga juga menambahkan sikap-sikap spiritual, sikap moral, sosial. Jadi, sangat penting gitu ya peran guru, karena termasuk komponen utama jalan-jalan. Nah, dapat disimpulkan, menurut Kak Yavito, peran guru itu sangat penting karena termasuk komponen utama. Dan peran guru itu tidak hanya mengajarkan tentang akademis, tetapi juga mengajarkan tentang etikus dan sebagainya. Terima kasih. Sebenarnya, Pancasira adalah deadline. Sebenarnya, deadline. Kita ambil contoh analoginya seperti Tuhan. Ini bukan salah satu ya? Iya. Ini budaya. Ini pilihan kita. Pilihan barat kira-kira apa? Tuhan yang manisakan? Tuhan. 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 Bahasanya apa? Freedom. Liberal. Bukan freedom. Apa bahasanya? Lebih ekstrim lagi. Liberal. Saya kulihat. Konsibul. Sebagian besar negara Eropa, artikelnya, artikel itu kayak Pancasilanya, ideologi mereka, itu mereka menyebut secara eksplisit. Dengan kata-kata, kita secara eksplisit dengan menyebutkan kata-kata Tuhan yang, meskipun tadi disebutkan oleh teman-teman, sebelumnya tidak seperti ini kan? Sebelumnya, kalau tidak salah, syariat islah. Iya. Dengan kata-kata, dinamika muncul. Saya pikir ini bahasanya lebih pas, dinamika. Dinamika muncul dan kemudian disepakatin menjadi Tuhan yang menghariskan.